Hai pagi kali ini guys saya ada di kebunnya Pak Jokowin ini luas di wilayah Kenongo dia pos muda dan sekarang dia mau tanam kapulaga ini guys ini adalah petani sukses yang lain udah pada panen Pak Jokowin baru mau tanam ini guys itulah kiat-kiat jadi bos muda itu guys seperti Pak Jokowin jadi yang lain udah pada panen dia masih baut baru mau tanam ini guys lahan ini alifungsi ini dari lahan tebu yaitu dapat laba keuntungan itu per tahunnya itu sahabat Tani pada hari ini tahun 2021 di channel muara sungai ada mencoba untuk membagikan sesuatu atau pengalaman mungkin berguna untuk teman-teman semua Hai di desa kami sedang trending tanaman kapulogo yang kasihatnya dibuat untuk rempah-rempah dan ini merupakan komoditas ekspor kami mencoba menanam sejumlah seribu batang sementara tapi ini teman-teman bibitnya enggak cukup ini jadi harus ada tambahan bibit yang insyaallah nanti sore bisa kita ambil di selas-sela kapulaga ada apa nanti teh jadi rencananya mau ada pisang kemudian ada talas beneng kemudian ada ditanami juga teman-teman eh paku-pakuan atau tanaman pakis sayur yang nanti bisa dijual tiga hari sekali untuk tambahan uang belanja istri pokoknya banyak nanti yang akan kita tanam di sebelah timur kita akan menanam kemudian sayur sawi kemudian bawang polong juga umbi porang begitu jadi kita manfaatkan sebaik mungkin ya lahan yang sudah ada ini kemarin aduh kemarin ini bekas tanaman sengon teman-teman jadi tanahnya ini subur memang cocok atau sangat sesuai dengan jenis ini apa namanya kap logo sejenis jamu-jamuannya nah memang karakter lahannya ini miringnya ke matahari dengan harapan mendapat penyinaran yang optimal akan menghasilkan tanaman tanaman yang sehat dan berproduksi dengan baik wah miring ini guys miring lahannya ya nah ini masih belum dibersihkan banyak kayu-kayu bekas tebangan yang bisa dipakai untuk bahan bakar dapur bahan bakar dapur teman-teman jadi kalau di desa itu tidak menggunakan gas juga jarang pakai mistrik jadi pakai ini bahan bakar kayu yang melimpah ini ini juga ada tanaman durian ada tanaman durian ada tanaman durian juga ada satu tanaman pala ini kekurangan bibitnya disini masih masih banyak ini kurang kalau seribu batang lagi dengan separuh di sebelahnya masih tanaman tepuk tanaman tahunan yang kemarin itu terbang di akhir di bulan sepuluh pertengahan jadi masih seperti ini teman-teman akhirnya di tahun yang akan datang tidak perawatan kurang baik pemupukan penyiangan dan lain-lain ini ya kurang bagus pada akhirnya bahwa itu di bawah ada rumah di bawah tanah di bawah tanah di bawah tanah ini menurut di bawah tanah tumat merah dari menurut menurut sepuluh